Halo guys, kita mau jalan-jalan ini di kota Nganjuk Hari ini tanggal 1 Mulai orang keluar dari kerajanya Sehingga kita akan mencari baju keponakan Plus anak-anak Semoga kita mendapatkan apa yang kita inginkan Kita masuk ke ruangan ini Kita disekan dulu Kita cari baju koko untuk lebaran sholat itu Semoga yang kita dapatkan ketemu ya guys Baju putih Baju putih Ini baju koko juga Lenggan panjang Lenggan panjang Lenggan panjang lurus kanan lewat mana? sini loh sini kanan itu lantai dua bukan itu ya lantai dua kita naik tangganya lumayan nyaman diijakan kaki tidak licin ini sana Aku punya kuku-kuku Ya, kuku-kuku Aku panjang Aku punya panjang Kalau panjang kenapa anda mau? Ini tidak nyaman Tidak nyaman Tidak nyaman Tidak di sana Eh di itu Ditunjukkan Ini di lantai 2 Bias 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 Ini di lantai 2 Bias Hai Hai kuku kuku kenapa kabar kata itu itu yang ini ini itu sudah tempatnya berapa ini itu yang ini itu itu yang dipenuhi ini di lantai 2 guys untuk baju anak-anak tadi ya anak-anak ada di lantai 2 oke cari yang lain oke ayo cari yang udah ditawarin guys yang lancang tapi sukanya baju yang pendek jadi kita turun lagi ya ya turun tangga posisi di jalan Soekarno-Hatta eh bukan di Amat Yani ya di Amat Yani di Ramayana di Ramayana ini ya enggak ada mas kecil anakku enggak ada enggak ada dia mintanya langgan pendek tapi disini adanya langgan panjang itu toko mama toko mama boleh-boleh ayo nyebrang toko mama ini ramai loh guys ramai loh guys ayo kita geser ayo geser satu per satu geser-geser geser-geser nah kita geser ke toko mama oke bisa lewat ini toko mama ayo tanya mbaknya ayo tanya mbaknya ayo ini suasananya guys ramai hari ini nanti kita lanjutkan lagi ya hari ini guys kita menuju ke masjid agung batu salam ganjo dimana masjid agung ini merupakan masjid terbesar di kabupaten ganjo sesuai dengan fungsinya masjid agung batu salam dibangun di pusat pemerintahan kabupaten berlokasi lokasinya berdiri berdiri berada di sebelah sisi barat alun-alun ganjo berseberangan dengan pendoko kabupaten ganjo yang berada di sisi sebelah timur alun-alun uniknya di depan kanan ini ada masjid ini berseblan dengan rumah tahanan negara atau rutan atau penjara yang di sebelah utaranya masjid agung kalau dari depan ini terlihat ada menaranya ya sebenarnya kita akan menuju ke depan sehingga dari sudut tertentu anda akan melihat ya melihat posisi menara dan atap masjid ini berseblan dengan menara pengawas penjara yang bentuknya senaga masjid ini berlokasi di Jalan Supriyadi Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jalan Timur masjid agung ini ya dibangun dua lantai dengan tetap mempertahankan lagam bangunan masjid tradisional khas Indonesia dengan atap limas atau atap gumpangnya yang bersusun tiga pada atap utama bangunan masjid meski demikian di dalam masjid ini sudah tidak ditemui empat shoko guru melainkan ada berjajar shoko dari beton segi empat penumpang struktur atap dan lantai dua bangunan ya struktur atap dan lantainya dua bangunan bangunan masjid ini juga dilengkapi dengan satu menara yang terpisah dari bangunan utama di bagian dalam bangunan dirancang minimalis sepi dari berbagai macam ornamen dan hiasan fitur yang paling menarik dari kita perhatikan ada mimbar kayu yang tampaknya sudah cukup tua yang tadi kita lihat serta bagian migratnya menggunakan ukiran gembyuk kayu jati yang tampak begitu indah saat ini kita sudah selesai melaksanakan sholat dan kita menuju ke rumah masing-masing tidak ada yang masuk kendaraan dan kita masuk ke simpang empat kantor pos sebelah kiri itu ada kantor pos terus yang depan lurus itu ada rel kereta api terus kemudian banyak masyarakat yang berjalan kaki kita lihat pandangan dari belakang terlihat begitu ramainya antusias dari masyarakat begitu juga yang ibu-ibu dengan kursi rodanya tetap semangat berdatangan demikian yang bisa kita informasikan guys semoga menambah suasana di hari ini ya di lebaran hari ini kemudian 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 kemudian